Intro Selamat pagi Oriflamers! Apa kabar? Wow, banyak banget. Sebelumnya aku pengen tanya dulu. Adakah teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bali? Banyak ya. Ada yang baru pertama kali naik pesawat? Wow, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat Oriflam. Thank you banget Oriflam, udah kasih liburan keren banget buat kita semua. Oke, salah satu keputusan terbaik saya 11 tahun yang lalu adalah bergabung di bisnis Oriflam. Perkenalkan, nama saya Anggi Triwidia Ningsi. Saya seorang ibu dengan dua orang putri. Saya seorang beauty entrepreneur. Saat ini levelnya diamond director. Dan baru aja terima mobil CRV gratis dari Oriflam. Saya memulai Oriflam di saat saya usia 18 tahun, teman-teman. Saya cuma ingin tahu bagaimana caranya pakai maskara. Saya enggak tahu Oriflam itu apa. Saya enggak pernah pakai produknya. Sampai suatu saat saya melihat di flayer di mading kampus saya tentang demo makeup Oriflam yang upline saya buat. Langsung join. Singkat cerita, lima bulan kemudian saya jadi manager 15% dengan bonus 1,5 juta rupiah. Untuk mahasiswa saat itu usia saya 18 tahun itu luar biasa, teman-teman. 1,5 juta rupiah. Dan saat itu juga Alhamdulillah saya bisa membeli impian pertama saya. Laptop putih. Dan saya juga bisa berkesempatan untuk mendatangi event Oriflam pertama saya, manager seminar tahun 2009. Pengalaman itu yang membuat saya semakin yakin untuk jalanin bisnis ini. Manager 15% sebenarnya cuma tinggal dua level aja menuju senior manager. Benar enggak? Benar ya teman-teman ya. Tapi teman-teman mungkin saat itu udah besar kepala. Saat itu udah ngerasa yakin banget gitu ya. Nah itu tuh ya biasanya jadi penyakit para manager-manager. Hati-hati disitu teman-teman. Bukan yang naik level, saya malah turun level. Dari 15% saya malah turun jadi 6% teman-teman. Dari 1,5 juta saya cuma terima 150 ribu. Sedih? Pasti. Tapi terlalu dini untuk berhenti. Dan saat itu saya memulai kembali dari nol. Karena tidak ada yang tersisa teman-teman. Tim saya enggak ada yang tersisa. Dan akhirnya saat itu saya cuma punya komitmen. Saya berani pasang target. Setiap bulan saya harus naik level. Akhirnya saya benar-benar mengerjakan bisnis ini. Saya ikuti semua arahan upline saya. Saya merekrut, saya sering ikutan training. Dan benar teman-teman. 5 bulan kemudian saya menjadi senior manager. 1 bulan setelahnya saya bisa mencetak 1 orang senior manager. Lancar directornya mendapatkan cash award 7 juta rupiah. Dengan bonus 5 sampai 7 juta setiap bulan di usia 20 tahun. Ya bisa dilihat ya fotonya. Tapi teman-teman apa rasanya punya 5 juta setiap bulan di usia 20 tahun? Enak banget emang. Berasa mahasiswa paling tajir di kampus. Tapi itulah ya teman-teman. Kenyamanan yang biasanya jadi membuat kita terlena dan malah tertinggal. Lalu teman-teman setelah lulus kuliah saya baru berpikir ternyata 5 juta enggak cukup. Ternyata 5 juta kurang teman-teman. Dan saya pengen banget naik level untuk meningkatkan pendapatan saya di Oriflame. Penghasilan saya di Oriflame. Dan saya pun malu teman-teman sebenarnya. Naik level karena malu. Kenapa? Karena 3 tahun di level director teman-teman. 3 tahun enggak naik level. Malu ditanya sama orang. Sekarang levelnya udah apa Ngi? Masih director. Sedih teman-teman. Ada yang merasa sama kayak saya? Ada. I feel you teman-teman. Tapi saat itu akhirnya saya intropeksi diri. Apa yang membuat saya kok enggak naik level saat itu? Akhirnya stop membandingkan diri dengan orang lain. Kerjakan yang terbaik versi kamu. Dan yang pertama kali saya lakukan adalah menggali lagi impian saya. Dan kali ini saya enggak mau ngimpi untuk diri sendiri. Tapi libatkan dengan orang-orang tercinta saya. Mungkin saat itu saya cukup dengan penghasilan 5 juta setiap bulan, 7 juta setiap bulan di usia yang muda. Tapi ternyata saya lupa ada orang tua saya yang mungkin bisa saya bahagiakan. Dan setelah itu setelah mendapatkan why gali-gali terus impiannya. Yang kedua saya lakukan adalah back to basic. Back to Sarpio. Saya belajar apa itu tanggung jawab dan tugas seorang director. Di sana ada rekrut, set goal, training. Semua saya lakukan teman-teman. Back to Sarpio. Saya punya cara kerja. Mungkin teman-teman bisa ikutin. Saya punya 5 sapa, 5 kenal. Jadi setiap hari saya harus berkenalan minimal dengan 5 orang baru. Dan harus menyapa downline saya minimal 5 orang yang saya enggak kenal sebelumnya. Ya mungkin bisa lebih banyak berarti lebih bagus. Mungkin teman-teman merasa sudah senior manager atau director downline-nya sudah banyak banget gitu ya. Tapi teman-teman coba deh yuk kita bagi. Satu hari teman-teman bisa kenalan sama 5 orang, 5 orang, 5 orang. Itu teman-teman akan kenal sama semua timnya. Jaringan kalian akan kuat. Karena teman-teman tahu apa yang dikerjain sama downline-downline-nya karena kenal. Dan teman-teman saya juga rajin untuk buat acara. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya selalu bikin acara offline di kantor cabang. Saya juga bikin acara homesharing, beauty class. Dan semuanya deh saya lakukan. Dan yang ketiga teman-teman konsisten. Lakuin, lakuin, lakuin. Yang datang satu enggak apa-apa lanjut. Yang datang dua, tiga sampai akhirnya nanti jadi banyak. Dan Alhamdulillah teman-teman di 2013 Alhamdulillah saya bisa naik dua title sekaligus. Gold director dan senior gold director. Alhamdulillah teman-teman penghasilannya juga udah naik. Kemarin 20 juta, kemarin 7 juta di usia 20 tahun. Alhamdulillah di 2013 23 tahun saya punya penghasilan 20 juta setiap bulannya. Alhamdulillah lagi teman-teman yang tadi saya udah bilang. Dan setelah saya menggali impian saya, orang tua saya, Alhamdulillah di 2013 itu saya bisa memberangkatkan orang tua saya umroh full dari bisnis Oriflame. Dan Alhamdulillah saya juga bisa membeli mobil hadiah untuk orang tua saya, yang saya hadiahkan untuk orang tua saya. Dan orang tua saya berangkat umroh naik mobil baru, tepat di bulan yang sama saat mereka umroh. Ya teman-teman dan di Oriflame betapa bersyukurnya kita karena berkarir di tempat yang tepat. Bukan cuma dapat penghasilan yang bertambah, tapi di umur 23 tahun saya mendapatkan satu tiket ke gold conference saat itu. Usia 23 tahun saya belum pernah keluar negeri sebelumnya teman-teman, tapi Oriflame langsung memberikan tiket gratis saat itu langsung ke Eropa. Bukan cuma satu negara tapi langsung tiga negara sekaligus, Itali, Spanyol, ada lagi yang tahu kemarin 2013 ada yang berangkat bareng saya? Yunani teman-teman dan naiknya kapal pesiar. Alhamdulillah teman-teman dari situ makin yakin, makin yakin di Oriflame dan Alhamdulillah di 2015 saya bisa naik level satu minggu sebelum saya menikah. Naik level menjadi supplier director dengan cara merekrut lagi, merekrut lagi orang baru. Jangan pernah mau di php-in sama downline-downline. Ingat teman-teman kita yang mau naik level. Jadi harus kita yang mengerjakan, harus kita yang merekrut. Alhamdulillah 2015 menjadi supplier director, mendapatkan dua tiket ke gold conference saat itu ke London. Dan Alhamdulillah jadi honeymoon kita gratis dari Oriflame. Mana suami, suami? Thank you Oriflame, tepuk tangan dulu deh buat Oriflame. Alhamdulillah, yes. Oke. Nah, supplier director, satu tingkat lagi untuk sampai ke level diamond director. Ya teman-teman ya. Saya menjemput level diamond ini dengan penuh anugrah teman-teman. Saya bilangnya anugrah. Bukan tantangan, bukan cobaan, bukan rintangan. Saya bilangnya anugrah. Kenapa? Setelah menikah, Alhamdulillah saya dianugrahkan anak pertama. Dan begitu bahagianya lagi setelah anak pertama lahir, tiga bulan kemudian saya bisa mencetak kaki kelima. Alhamdulillah. Dan memang tuh lima kaki berarti ya teman-teman. Diamond itu butuhnya enam kaki. Artinya tinggal satu kaki lagi. Semakin dekat semakin yakin untuk jadi diamond. Tapi lagi-lagi kita punya rencana, Allah yang menentukan. Ya teman-teman, belum genap anak pertama saya berusia enam bulan. Saya dapat anugrah, hamil lagi. Luar biasa teman-teman rasanya. Tapi hamil itu gak membuat saya berhenti di Oriflame. Saya tetap merekrut, saya tetap membuat training setiap minggunya ada, setiap harinya ada. Saya buat acara setiap minggu ada, setiap satu bulan ada, setiap tiga bulan ada. Sambil menggendong anak pertama saya. Dan sambil mengandung anak kedua saya. Ya teman-teman, tidur dua sampai empat jam sehari saya lakoni untuk menjemput. Itu adalah ikhtiar saya menjemput merayu Tuhan. Supaya akhirnya Allah kasihan sama saya. Dan akhirnya Alhamdulillah menjadi diamond director teman-teman. Tapi lagi-lagi saya bersyukur dan baru tahu jawabannya sekarang. Kenapa Tuhan memberikan saya, membuat saya menjadi diamond director di tahun ke-10 saya join Oriflame. Begitu lama mungkin teman-teman. Ternyata Tuhan sudah siapkan jawaban yang terbaik. Karena bukan cuma, ternyata Tuhan sudah akan mengabulkan dua impian saya teman-teman. Impian besar saya, dua. Yang pertama menjadi diamond director dengan semua rewardnya. Dan yang kedua teman-teman, di bulan yang sama orang tua saya berangkat haji. Dan semua biayanya dari bisnis Oriflame. Saya bukan yang tercepat teman-teman. Saya juga bukan yang terhebat. Tapi saya bukti nyata orang yang setia di bisnis Oriflame. Yang terus jalan, terus jalan dan pasti akan sampai. Dulu rasanya merekrut satu orang saja berasa sulit di awal gabung. Satu orang merekrut sulit. Tapi berbahagia. Betapa bahagianya saya. Sekarang saya punya 130 orang senior manager ke atas di jaringan saya. Rasanya untuk jalan-jalan ke luar negeri sendiri membanggakan teman-teman, pasti. Tapi lagi-lagi karena Oriflame, saya bisa berangkat ke luar negeri barang belasan orang dalam tim saya. Dulu awal gabung join Oriflame, cuma mau tahu gimana caranya pakai maskara. Tapi di usia 29 tahun, saya bisa membeli dua rumah yang saya bayar cash dari bonus Oriflame. Jadi diamond enak banget teman-teman. Enak sekali. Tapi betapa bersyukurnya saya saat menjadi diamond, saya pun sudah mempunyai dua orang diamond dalam tim saya. Dan bonus, dan bonus 50 juta setiap bulan itulah yang Tuhan kasih karena bukti kesabaran saya. Kalau di sini ada teman-teman yang merasa kayak saya, kok saya lama naik levelnya. Kok saya enggak seperti yang lain. Kok saya di sini-sini levelnya ada teman-teman. Percayalah, saya tahu rasanya. Saya pernah ada di posisi itu. Tapi teman-teman jalan terus. Jalan terus, jangan pernah berhenti. Gali lagi impiannya teman-teman. Gali lagi impiannya. Jangan stop di situ. Gali impiannya. Dan libatkan orang-orang yang tersayang. Back to Sarpio teman-teman. Enggak usah cari jalan lain. Oriflame udah kasih yang terbaik buat kita. Dan konsisten. Jalan terus, jalan terus. Bangkit, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi teman-teman. Sampai, sampai semua impian kita tercapai. Dan orang-orang yang enggak tahu cerita kita, cuman bisa bilang betapa beruntungnya kita. Terima kasih teman-teman. Diamond itu pasti, teman-teman. Presiden itu pasti. Go Presiden! Go Presiden Anggi! Anggi, Anggi, Anggi!